Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Tidak apa-apalah, lama-lama saya sudah biasa kok dengan tingkat laku mereka di sini. Oh, novel kamu. Sudah selesai baca. Terima kasih. Gimana ceritanya? Interesting. Seperti kata kamu ceritanya itu penuh dengan pengorbanan dan penderitaan dua cinta manusia. Cuma yang saya sama sekali nggak ngerti ya, kenapa untuk mencintai seseorang yang sangat kita cintai, butuh pengorbanan seperti itu, Amin? Memangnya kamu nggak pernah berkorban sewaktu mencintai seseorang? Buat apa? Masa sih cuma gara-gara cinta kita harus berkorban? Hmm? Ehm... Kamu pernah mencintai seseorang? Ehm... Ya... Nama papa saya. Bukannya itu maksudnya. Yang selain orang tua kamu. Oh... Ehm... 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 Pokoknya semua ada yang jadi teman-teman saya. Udah jam 2 saya harus balik lagi kelas. Kamu punya nggak bagian 2-nya? Oh, ada. Oke, thank you. Besok kalau saya udah selesai baca saya balikin ya. Oke. Oh, kamu pernah baca nggak buku ya judulnya Hardschool? Belum, belum pernah. Kamu belum pernah baca. Bukunya tuh keren banget. Gila ceritanya tuh... Saya punya novelnya. Kamu mau pinjam? Kalau boleh. Oke. Kalau gitu besok saya bawa ya. Ya. Saya yakin kamu pasti suka banget soalnya saya juga suka. Oke. Oke. Sampai besok ya. Ya. Bye. Assalamualaikum. Ini bagus, Bang. Abang pinter juga pilih kartu undangan. Hehehe. Itu Akbar yang milih. Dia suka sekali gambarnya. Nah. Langsung saja kamu tulis nama-nama yang diundang. Besok kan bisa langsung diantar. Ya, ya, ya. Hah. Saya suruh saja si Rafli yang menulisnya. Dia kan nggak ada kerjaan. Daripada kerjaannya kewiran terus. Ayah. Jangan lupa ya, Bang. Besok beli baju baru untuk anak-anak. Tch. Nggak usah, Lawi. Yang lama kan masih banyak. Malu dong, Bang. Ini kan pestanya di hotel, bukan di rumah. Kita butuh baju baru. Masa nanti yang ulang tahun bajunya kalah sama tamunya. Pokoknya besok mesti beli. Bagaimana bahasa lurus pelajar yang tersesiinica segal sesuatu. Rabhu kegembang di Terima kasih telah menonton! Nenek, Akbar kalah terus kalau nggak dibantuin, Nenek. Kamu sama Mbak Sylvie saja. Nenek lihat aja dari sini. Nggak mau, Emang. Ayo dong, Nek. Sama kita udah kesini dong. Ayo dong, Nek. Sini dong, Nek. Ayo dong, Nek. Akbar, Mama wis pesen kalau Neneknya nggak boleh main bola sama Akbar, ya? Masa bodoh! Udah, sana, sana. Ayo, ayo dong, Nek. Ada apa, Nek? Udah, sana, Neng. Kenapa, Sylvie? Kenapa-kenapa, Bu? Biasa, baru ngambek. Sentil aja kupingnya biar ngambeknya nggak keterusan. Bu, si Rafli itu udah pulang belum ya? Belum. Itu dia datang. Panjang umurnya. Tipu om, om 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 bau coquet juga! Om bau coquet gak? Coklat… Amoff� gyanji bolon-co acceleratorin… Coklat… Bawa bawa… Assalamualaikum Waalaikumsalam Raf ini kartu undangan ulang tahunnya si akbar kamu tolong ketikin nama-namanya akan diundang terus taro disini ditempelin bisa kan? bisa awas loh jangan sampai salah iya cuma dua aja yang lain ada di dalam Om Raffi Om Raffi Vila pengen bantuin Om Raffi ini dong Vila bisa, Vila pengen bantuin Vila bisa kok bener bisa? iya aku juga aku juga oh yang bener oh oh iya ya sekarang kalian pegang ini terus yang di dalam siapin disana ya kita langsung bikin iya 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 ya iya 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 gua gak nemuin lawan disini ayo terus lawan main yang imbang buat lu siapa? iya disini lu mau langsung pulang kan? iyalah oke kalo gitu lu cepetan ganti baju gua tunggu di kantin oke bye 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 Baca apa lo, Riz? Novel punya yang Raffly. Ceritanya bagus, Mertek. Wah, kelihatannya tambah akrab loh. Sudah main pinjem-pinjeman novel. Gak ada salahnya, Kak. Lagian hobi kita sama baca novel. Sob. Oh gitu. Dia duduk dong. Besok lo gak ada acara kan? Gue mau ngajak lo nonton. Aduh, besok gue gak bisa soalnya gue mau balikin ini novel ke rumahnya Raffly. Pulangnya kan lo bisa. Pulangnya justru gue janji sama Metam ke toko buku. Soalnya gue pernah baca ini satu novel waktu gue di LA. Dan gue gak bohong sama lo ceritanya keren banget. Lo udah pernah baca kali? Judulnya Treasure of Life. Well anyway, gue janji sama Raffly mau minjemin novelnya. Sementara yang gue punya, bagian tiganya gue gak tau kemana. So, besok gue mau ke toko buku, beli novelnya. Supaya dia bisa baca, tumpet tiga. Eh, kapan-kapan lo harus bertanding sama Raffly. Amin. He is good. Dia tuh jago banget main tenisnya. Gakala sama Andre Agassi. Jadi bisa ngimbangin lo. Kayaknya lo mengagumi dia ya? Enggak juga. Cuman lama-lama berteman sama dia, ya gue agak sedikit simpatik sama dia. Abis gimana ya, orangnya tuh pinter, jujur, sopan, baik lagi. Cuman agak sedikit am... Apa itu namanya ya? Kolot, ya. Ada yang lucu? Enggak. Gue aja diinget aja kemarin. Pada ngumpul semua di rumah gue. Terus gue ngelontarin jok yang agak sedikit, you know, sedikit menyimpang-nyimpang gitu. Semua orang editable itu, semua orang ngakak. Sementara dia tuh yang mukanya merah gitu, terus kaku, yang gak berani ngeliat, terus yang nunduk aja gitu amin. Balangin gak sih? Masuk sih ada cowok jaman sekarang, denger kayak gitu terus malu. Lu kayaknya bukan sekedar senang berteman sama dia. Maksud kamu? Lu mulai jatuh cinta sama dia. Jatuh cinta? Gila? Nah, it's not my type. Kalau begitu, tipe lu yang seperti apa, dong? Seperti apa ya? Tuni nuni nuni... Seperti lu kali? Mbak, mbak! Kamu cari apa, Riz? Oh, nyari novel, mah. Judulnya Treasure of Life. Untuk siapa? Raffli meminjam. Oh, berhasil betul, Pak 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 Denny. Kamu itu lagi sibuk mengurusi teman baru kamu. Sampai selama perjalanan kamu pulang tadi, Denny bilang sama mama, kamu tuh gak ada henti-henti yang menjarakan soal Raffli. Kay? Pak, kok ini, Pak? Kamu pasti lagi jatuh cinta sama dia, kan? Gak mungkin lama tadi saja jatuh cinta sama cowok kayak gitu. Habis apa, dong, namanya? Kalau setiap detik kamu bicara kan soal dia terus. Mam, does it ever occur to you that we might be just friend? Bapak, semua mama menjadi bingung. Semuanya kamu anggap sekedar teman. Gak Denny, gak Boy, Teddy, Kevin, sekarang Raffli. Lalu siapa dong yang bakal jadi pacar kamu? Cokok, ya? Cokok teman kamu yang rada-rada itu. Cokok. Gak ada yang bener. Pokoknya, mama, papa harus sabar. Tunggu tanggal mainnya. Soalnya sekarang semuanya lagi seleksi ketat. Teris, kamu ada-ada aja. Gak ngerti, mama? Oh, berarti betul apapak-apak Denny. Kamu itu lagi sibuk mengurusi teman baru kamu. Sampai selama perjalanan kamu pulang tadi, Denny bilang sama mama, kamu itu gak ada henti-henti yang mengjarakan soal Raffli. Kay? Kamu pasti lagi jatuh cinta sama dia, kan? Masa iya sih saya jatuh cinta sama dia? Enggak. Gak mungkin saya jatuh cinta sama dia. Dia gak mungkin senang sama gue. Gue pasti cuma dianggap teman sama seperti yang lain. Gimana ya cara supaya bisa dapetin dia? Om Raffli, Om Raffli. Ada telepon dari cewek. Dari siapa? Dari... Tante Teresa. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Raffli. Sorry, ganggu gak nih? Gak apa-apa. Ada apa nih? Kau tumben? Enggak. Saya mengundang kamu ke rumah saya. Ada waktu gak? Memangnya ada acara apa? Enggak. Kok gak ada acara apa-apa? Emangnya kenapa sih? Emangnya aku gak boleh ngundang kamu kalau gak ada acara apa-apa di rumahku. Ehm... Enggak. Cuma... Cuman apa? Oh. Kamu gak punya waktu ya? Saya ngerti kok. Kamu pasti mau belajar kan buat ujian besok? Ehm... Enggak. Gini loh. Saya tuh... Saya cuma heran aja. Heran? Emangnya saya sejenis makhluk aneh apa pake heran segala? Enggak. Ehm... Oke, oke. Saya bisa. Kapan? Desok jam tujuh malam. Sekalian saya mau balikin novel yang saya pinjem. Terus saya mau pinjemin kamu novel yang saya udah janjiin. Ehm... Oke, oke. Oke. See you tomorrow then. Bye. Da-dah. Da-dah. Doa-dah! Terima kasih telah menonton! 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 Ya, sini nenek bantuin kos kakinya. Biar si Sylvie aja yang ngurusin. Cuma dong dia dibayar kalau pakein kos kaki aja harus ditolongin. Masjid. Masjid. eh ibu aduh selamat pagi bu pagi saya bantuin nyirannya ya jangan bu nanti saya dimarahin sama non-dewi ibu mah lebih baik istirahat saja urusan ini mah urusan kecil urusannya boski ya biar aja bu nanti saya kerjain aja maaf lu bu ya maaf bu istirahat aja ya bu ya nah ya lagi bongong pagi-pagi ngelamu pasti lagi mikirin tukang roti yang udah berapa hari enggak lewat ibu pasti naksir dia iya kan hari ini kan ibu kan pengen minta kawin katanya ya Allah Raffi kamu ini bu bu hari ini sarapannya apa bu sekarang ibu sudah nggak bikin sarapan lagi semuanya Dewi yang bikin itu kan bagus bu semuanya kan malah jadi ngurangin beban ibu ya tapi ibu jadi rasanya nggak berguna lagi di rumah ini mau ini nggak boleh mau itu nggak boleh ibu jangan ngerasa kayak gitu dong bu ibu jangan berpikir seperti itu buat kami ibu tetap orang yang paling kami butuhkan kalau tanpa dorongan dari ibu saya dan abang tuh nggak ada artinya bu dorongan semangat nasihat dan doa dari ibu tuh semuanya tuh sangat berharga bu itu semua sangat berharga berharga dan nggak ada nilainya di dunia ini makanya ibu sekarang jangan ngerasa seperti nggak dibutuhin lagi dan seperti ngerasa disingkirin ya bu? ya bu? ya bu? bu kalau memang Kak Dewi ingin urusan rumah tangan yang dicampurin ya biarin aja bu itu kan hak dia biar aja dia mengurus dirinya sendiri sekarang tugas ibu adalah cuma ngawasin dan ngasih nasihat kalau ada yang nggak bener ya kan enak malah ibu jadi bisa santai dan lebih banyak keserahan ya nggak? sekarang ini tugas saya dan Bang Rashid yang ngurusin ibu kan selama ini ibu yang ngurusin kami berdua iya nggak? udah dong dong kayak gitu dong kamu ini paling pinter menenteramkan hati ibu siapa dulu ibunya? ibu Aminah iya kan? bu kata jalan-jalan yuk ah kemana? ya muter-muter sini aja kali aja nanti ketemu sama tukang roti idaman iya Aminah ini anak kenapa tukang roti? tukang roti idaman ibu yuk daripada ibu nanti di sini ngelaman lagi bisa jogging ah kamu foto saling jumpa Oma 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 eh kenapa oma kemana aja sih kabar hari muncul om makan kangen banget sama kamu kita sibuk om biasa nyapin pesel yang tahun iya om kemarin aja kita bantuin om rafi penembeli kartu undangannya om ikut ya iya sayang pasti om ikut ya yuk masuk yuk oh ya undang aja jadinya udah bagus ya terlihatannya mewah ya wik gak malu-maluin ya saudara-saudara kita kamu undang semua iya sesuai dengan keinginan mama bagus itu dengan begitu kau bisa tunjukkan kepada mereka semua bahwa kau pun sanggup membuat sebuah pesta yang besar oh iya apa budi yanti yang di Bandung udah kau undang ya pasti dong ma malah rencananya hari ini saya mau kirim kartu undangannya via pos kilat aja biar cepet sampai ngapain pake pos mendingan telepon aja apa enak ma ya denak-enakin lah masak sama budi mu sendiri pake sungkan sama telepon assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam budi apa kabar budi Dewi eh Dewi apa kabar sudah lama kamu gak telepon budi udah lupa ya sama orang Bandung ya enggak lah budi Dewi kebetulan akhir-akhir ini sibuk aja sibuk apa sih eh Dewi budi denger bisnis suami kamu makin meningkat ya alhamdulillah budi ada apa nih Wi tumben kamu telepon budi pasti ada yang spesial kan saya mengundang budi sama Karina di pesta ulang tahunnya akbar iya minggu depan iya 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 nanti saya sampai nama mama pokoknya budi mesti dateng soalnya semua keluarga diundang jadi kan kita bisa rioni wah meriah dong ya ya pasti meriah dong orang pestanya aja di hotel wah hebat kamu pasti sekarang hidupmu sudah senang ya ya begitulah ngomong-ngomong Karina ada budi saya udah lama nih gak ngobrol sama dia Karina belum pulang kuliah tuh pasti dia tambah cantik kan ya begitulah sama seperti kamu kalau gitu pasti udah punya pacar dong boro-boro pacar temen aja dia gak punya kok dia sangat pediam Wi dia jarang bergaul pulang kuliah aja dia langsung pulang gak kemana-mana budi sampe capek nyuruh dia keluar makanya Wi kamu cariin dia pacar dong siapa tau dia mau kalau kamu cariin boleh-boleh kebetulan kan di Jakarta banyak cowok ganteng yang belum punya pacar budi jangan yang ganteng aja loh Wi yang giat cari uang seperti Rashid suami kamu itu loh mudah nih bisa aja jangan diambil hati loh Wi budi kan cuma bercanda ya ya nanti budi sampaikan ya deh salam untuk mamamu dan mertuamu ya iya budi assalamualaikum waalaikumsalam boleh juga nih kalau dijodohin sama si Rafli assalamualaikum waalaikumsalam tunggu ben kamu datang terlambang iya tadi karim mampir ke pustaka dulu ma baru aja Dewi telpon mbak Dewi mbak Dewi Jakarta iya dia mengundang kita ke pesta ulang tahun anaknya mama mau datang iya dong mama kan sudah lama tidak ketemu maa saudara-saudara katanya mereka tuh mau kumpul semua jadi kita bisa reuni kamu ikut kan ya mau dong ma karina kan juga kangen sama mereka kalau begitu kamu beliin kado yang bagus sekali untuk akbar ya iya ma enaknya jadi Rafli kalau tau gitu kapan-kapan gue minjem novel aja sama lo biar kalau ada sambungannya lo yang beliin tau lo bisa aja terus jadi ceritanya lo ngundang si Rafli ntar malam jangan lupa ya ntar kalau Rafli udah nyatain cinta sama lo lo mesti kasih tau gue biar kita bisa bikin selamatan kan lo udah bisa naklukin dia gila lo pikir gue mau kencan apa sama dia karena gue cuma ngundang dia kok udah itu aja gak mungkin lagi lo ngundang makan malam kalau gak ada maksudnya nih ya gini gini pertama lo ngundang makan malam abis itu lo beruang ngomongin salah cinta itu yang gue gak ngerti dengan jalan pikiran kalian disini kalau kita ngundang cowok ke rumah pasti dikira ada apa-apanya mau kencan lah mau pacaran lah padahal just friend ngerti kan lo meto eh coba banget sih lo terus dikira Aku harus berani diri nih Dan nerima semua resiko yang harus aku terima Untuk Tarissa Maaf Saya lancang Menulis surat ini untuk kamu Kamu Mungkin marah Atau Ya suka Tapi Saya harus Mengatakan Apa yang saya rasain Karena Kalau enggak Ini akan semakin Menyiksa saya Saya mencintai kamu Saya mencintai kamu Kamu Tarissa Saya Menyayangi kamu Saya Lalu Lalu bertele-tele Bentuk Tarissa Tarissa Dengan surat ini Dengan surat ini Saya ingin Menyampaikan Bahwa saya Mencintai kamu Mencintai kamu Mencintai kamu Saya Jangan sampai Ketinggalan update terbaru Dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe Atau klik Tanda lonceng Di bagian kanan Mencintai kamu Mencintai kamu